Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru Ustadz yang saya hormati, yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Jamat, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dandramil, yang saya hormati Ibu-Ibu Bapak-Bapak Calon Dewan Yang saya hormati, mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini, diberkahi oleh Allah SWT Atas nama Khadimul Maulid Wal Haul, saya menyampaikan pertama maaf, yang pasti semakin saya usahakan untuk pelaksanaan maulid ini semakin baik Justru semakin banyak kekurangan, itulah yang terjadi Malah karena itu sekali lagi, atas segala kekurangan, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya Inilah yang baru mampu saya khidmatkan untuk mensyarkan, untuk memuliakan baginda Rasulullah SAW Yang kedua saya sampaikan banyak terima kasih kepada semua yang telah berkenan hadir bersama-sama di majlis ini Mudah-mudahan semua yang hadir dicatat oleh Allah SWT Sebagai khalifatullah yang mencintai baginda Rasulullah SAW Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita Anak-mudahan kita, keturunan kita Dijadikan oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba Allah Yang akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih atas segala partisipasi kerja keras semua panitia Yang telah berhari-hari mempersiapkan dengan segala daya upaya Sehingga bisa terlaksana Walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi Saya kira itu saja Mula maafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dihaturkan matur kesungguh untuk batang panjirah pun al-mukaram Merambogai haji dokter Nasmu Ahmad Zaydi Sambutan selanjutnya Atas nama musbika kejamatan Losari Yang dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Bapak jamat Imam Tauhid S. Suri Kepadanya dibersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Yang saya patuhi Fatma Fatmaatipun Para Kiai, para ulama, para habaib Yang hadir di majelis ini Yang saya hormati Para tokoh masyarakat, tokoh agama Juga rekan musbika Itu Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil kejamatan Losari Syukur Alhamdulillah Kita semua bisa berkumpul di majelis yang sangat mulia ini Yang insya Allah dimuliakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Dan semoga kita dan keluarga kita yang hadir di sini Besok mendapatkan syafaatnya Amin Saya mewakili Ibu Bupati Yang tadi sempat mengatakan titip salam Kepada seluruh hadirin di acara maulid Di Desa Limbangan ini Di rumah Romo Kiai Haji Jenny Dan beliau sebetulnya berkali-kali Tetapi lagi kondisinya Kurang kayaknya kelelahan Jadi titip salam saja Pak Jamat Buat Kiai Haji dan para hadirin Yang berkesempatan, berkenan Dan berusaha mencintai Rasul Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Dan sebagai tadi sambutan aparatur Saya menyampaikan Dengan adanya maulid ini Itu sebuah kebanggaan bagi kita Artinya Di tahun 2019 ini Tahun politik Semuanya berbicara politik Dan ini adalah wahana Atau wadah untuk ngadem-ngademi hati kita Sehingga semoga Di tahun 2019 ini Baik mengenai pemilu dan pilkades Semuanya semoga mendapat ridho dari Allah Dan tentu saja dari junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W. Sehingga menjadikan Desa Limbangan khususnya Kejamatan Loseri umumnya juga berbes Menjadikan Desa dan kabupaten yang Ayem tentrem Tetap menjalankan ibadah Dengan aman dan Merasakan nikmat Sehingga Dengan sholawat Tentu saja kita Mengharapkan Safaatnya Tapi di sisi lain juga Ketenangan hati kita Dalam menghadapi Semuanya yang Terjadi ke depan Di antaranya kemarin Ada sedikit kelebihan air Di kecepir juga itu kan Dan semoga itu Cuma segitu saja Jangan seperti Setahun yang lalu Karena setahun yang lalu Begitu hebatnya Loseri Sampai menasional Menjadi bencana Tingkat nasional Dan Semoga dengan sholawat Dan Istilahnya Kita berusaha Mencintai Kanjeng Nabi Berusaha Mengeluh-elukan Semoga Kita sejahtera Tidak ada Bencana Di antara kita Amin Begitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diaturkan Batur Kesumen Dibuatang Bapak Acamat Sambutan selanjutnya Yaitu dari Kementian Transmigasi Yang dalam hal ini Semula Bapak Menteri Hanif Zahkiri Akan hadir Akan tetapi Katanya beliau Masih menemani Pak Presiden Sehingga Staff khusus Yang hadir Yang terhormat Ibu Haja Nur Nadibah MSI Kauloh Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelihatannya Orangnya banyak Tapi sepi Saya ulang salam saya Boleh Biar semuanya Masuk surga Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Yang saya hormati Saya banggakan Poroh habaib Yang hadir pada malam hari ini Luar biasa Semoga malam hari ini penuh barokah Semoga malam ini penuh dengan ketenteraman Kedamaian di hati kita Untuk menghadapi perjalanan hidup kita ke depan Yang saya hormati Saya banggakan Poroh kiai Poroh sesepuh Poroh pinispo Punyai Semua yang hadir disini Dari struktur NU PCNU Dari sahabat Rijalul Ansor Kapupaten Brebes Fatayat Ansor Banser Ibnu IPPNU Seluruh banom NU Yang hadir Dan seluruh jamaah Solawat Yang semoga dirahmati Allah SWT Pertama-tama izinkan saya Memuji Allah Dengan segala keagungannya Solawat dan salam Semoga tercurah Kepada beliau Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang telah membimbing kita Semoga kita menjadi umat Yang akan mendapatkan syafaat Di hari kiamat nanti Amin Amin Ya Rabbil Alamin Bapak Ibu Yang saya hormati Wabil khusus Pengasuh Pondok Pesantren Bapak Zaini Abdus Somad Terima kasih atas undangannya Bapak Ibu Yang saya hormati Sebelum saya menyampaikan Beberapa hal Yang pertama Kami sampaikan Salam Dari Bapak Menteri Tenaga Kerja Bapak Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Saya ralat sedikit Saudara MC Jadi Kementerian Ketenaga Kerjaan Sekarang berubah Nama dari dulu Kalau dulu Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sekarang Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Transmigrasi Bergabung dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Dengan menteri Yang berbeda Dua-duanya Dari NU Dua-duanya Kader NU Alhamdulillah Salam dari Bapak Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia Sedianya beliau Akan hadir Di acara ini Sudah dirancang Jadwalnya Tapi karena Panggilan Dipanggil oleh Bapak Presiden Ada sesuatu Hal yang penting Sehingga beliau Mewakilkan saya Untuk menyampaikan Beberapa hal Dan hadir Di sini Tanpa mengurangi Rasa hormat beliau Terhadap Seluruh hadirin Insya Allah Nanti di lain Kesempatan Beliau akan Mengagendakan Di acara Ini Dengan undangan ini Semoga Allah Mengizinkan beliau Untuk bersilaturahim Dengan Bapak Ibu Semuanya Bapak Ibu Yang saya hormati Ada beberapa hal Yang Dipesankan oleh Bapak Menteri Yang pertama Bahwa Kabupaten Brebes Cirebon Tegal Pemalang Adalah daerah Kantong TKI Daerah kantong TKI Artinya Bahwa Daerah-daerah ini Menjadi Pengirim Tenaga kerja Yang sekarang Berubah nama Menjadi Pekerja migran Indonesia Baik di Timur Tengah Maupun di Asia Pasifik Perlu Bapak Ibu Ketahui Satu hal Bahwa Pengiriman Tenaga kerja Keluar negeri Khususnya Di Timur Tengah Di 19 Negara Penempatan Atau Di seluruh Negara Penempatan Timur Tengah Ditutup Khusus Untuk Bekerja Domestik Yang Bekerja Di rumah Tangga Sampai Hari ini Ditutup Kalau ada Yang masih Berangkat Itu Artinya Ya Itu Artinya Menyalahi Aturan Itu Artinya Saudara-saudara Kita Telah Terbohongi Oleh Orang-orang Yang Mempunyai Kepentingan Mau Berangkat Dari Negara Manapun Kalau Tujuannya Di Timur Tengah Artinya Ilegal Jadi Sampai Hari ini Masih Ditutup Kecuali Di sektor Yang formal Misalnya Sebagai Suster Sebagai Penjaga Toko Sebagai Karyawan Sebagai Dokter Boleh Tapi Kalau Bekerja Di rumah Tangga Sampai Hari ini Masih Ditutup Tolong Disampaikan Kepada Seluruh Masyarakat Saudara-saudara Kita Manakala Ada Yang Menawarkan Untuk Berangkat Keluar Negeri Dengan Tujuan Timur Tengah Dan Bekerja Sebagai Domestik Artinya Masih Ditutup Bapak Ibu Yang Saya Hormati Untuk Menghadapi Persaingan Bebas Kedepan Kita Generasi Muda Kita Dituntut Untuk Mempunyai Keterampilan Yang Handal Untuk Apa Agar Kita Mampu Bersaing Dengan Orang-orang Yang Datang Dari Luar Negeri Kita Mengingat Bahwa Daerah Cirebon Kabupaten Brebes Pemalang Sekarang Menjadi Incaran Para Investor Untuk Masuk Ke Daerah Sini Kalau Kita Tidak Mampu Secara Keterampilan Maka Kita Akan Tergusur Dan Tenaga Kerja Yang Terserap Adalah Tenaga Kerja Yang Diluar Dari Kabupaten Brebes Bapak Bapak Ibu Ibu Kira Kira Rela Atau Tidak Kalau Perusahaannya Disini Tapi Yang Bekerja Dari Asing Rela Atau Tidak Kalau Kalau Kita Tidak Rela Maka Kita Harus Menyiapkan Diri Agar Kita Mampu Masuk Bersaing Mengisi Peluang Peluang Pekerjaan Yang Ada Di Daerah Sini Setuju Bapak Ibu Setuju Baik Bapak Ibu Yang Saya Hormati Poin Yang Berikutnya Adalah 2019 Besok Nanti Kita Akan Menggelar Demokrasi Pesta Demokrasi Lima Tahunan Kali ini Lebih Spesial Karena Berbarengan Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Pemilu 2019 Sangat Spesial Sehingga Banyak Bertebaran Berita-berita Hoax Untuk Itu Mari Kita Semua Mensikapi Ini Dengan Arif Dan Bijaksana Terlebih Pada Pemilihan Di Tingkat Anggota DPRD Ini Pertarungannya Sangat Sangat Panas Karena Apa Rata-rata Teman Sendiri Keluarga Sendiri Yang Nyalon Boleh Pilihan Beda Tapi Kita Tetap Harus Bersaudara Pilihan Beda Tidak Boleh Menjelekkan Khusus Para Tim Sukses Kalau Mau Mensukseskan Orang Yang Mau Disukseskan Tolong Jangan Menjatuhkan Lawan Politik Kita Ini Mungkin Ajaran Yang Sangat Baik Bagi Agama Kita Bagi Orang NU Kita Berdemokrasi Tapi Kita Tanpa Harus Menjatuhkan Menjelekkan Lawan Politik Kita Untuk Itu Kalau Ini Bisa Kita Laksanakan Dengan Baik Dan Benar Maka Tidak Akan Pernah Ada Cacimaki Tidak Akan Pernah Ada Saling Menjatuhkan Tidak Pernah Akan Ada Fitnah Diantara Kita Kalau Bukan Kita Yang Memulai Siapa Lagi Yang Akan Melaksanakan Ini Kalau Bukan Kita Yang Melaksanakan Ajaran Agama Siapa Lagi Yang Akan Melaksanakannya Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Banyak Atas Semuanya Kalau Ada Yang Kurang Mohon Maaf Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh